... Dengan menggunakan perlengkapan keamanan seadanya, seperti menutupi kepala dengan helm dan melilit bagian tubuh yang terbuka dengan lakban, petugas PMI Kota Bukit Tinggi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat Jumat malam mengevakuasi sarang tahun di atap rumah warga di kawasan belakang terminal bus Simpang Awur, Kelurahan Tarok Dipo, kecematan guguk panjang Kota Bukit Tinggi. Warga di sekitar lokasi menyebutkan, sarang tahun yang memenuhi bagian gonjong rumah milik On sudah sejak 2 tahun lalu. Menurut warga, meski berada di pemungkinan padat penduduk dan dekat dengan sekolah dasar, tapi keberadaan tahun selama ini tidak pernah mengganggu dan mengancam warga. Namun dengan semakin besarnya sarang tahun, menjadi perhatian bagi sejumlah pelajar yang melintas di dekatnya. Menurut warga, dalam beberapa hari terakhir, para murid SD terlihat sering melempari sarang tahun dengan batu, sehingga mengkhawatirkan warga karena dapat mengancam keselamatan. Berdekatan dengan sekolah, jadi anak-anak pulang sekolah itu sering melempar. Dan dilempar, dikejar, mereka lari. Jadi mengkhawatirkan yang punya rumah, risau karena sarang lebah itu di rumah mereka, takutnya nanti gara-gara sarang lebah berkembar kepada anak yang lewat pulang sekolah. Petugas memerlukan waktu sekitar 30 menit untuk mengevakuasi sarang tahun berukuran sekitar 1 meter ini. Untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang bisa terjadi, petugas melarang warga mendekat selama proses evakuasi. Pola Markas PMI Bukit Tinggi, Ahmad Jais menyebutkan, agar tahun tidak kembali bersarang di tempat yang sama, petugas harus mengikis habis semua sarang, sementara sarang dan tahun yang dimasukkan ke dalam karung akan dimusnahkan dengan cara direndam ke dalam bak air. Dari Bukit Tinggi, Wahis Kumbang melaporkan.